Intro Film Sundu Langit menjadi sebuah karya yang ditunjukkan bagi para penyandang disabilitas. Acara yang berlangsung di gedung Balai Kota Semarang menjadi sarana dalam meningkatkan kesadaran dan menghargai keberagaman. Kamis 5 September 2024, Ketung Mojiksan, tepatnya di ruang lokal Gerida Lantai 8, Balai Kota Semarang, menjadi tempat berlangsungnya penayangan film Sundu Langit. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Himpunan Masyarakat Inkulusi Semarang, Himmix, dan komunitas sahabat mata KSM. Penayangan film tersebut ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas, terutama Tuna Netra dan Tuna Rungu. Penayangan film ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar dari SMK, SMA, SMP, serta anggota komunitas Tuna Netra dan Tuna Rungu. Wali Kota Semarang, Hefearita Kunarianti Trahayu, turut hadir dalam acara ini, menunjukkan dukungannya terhadap inisiatif inkulusi tersebut. Kalau cerita filmnya sendiri tentang penyandang disabilitas, yang kena bully, tapi dia bisa move on, hingga akhirnya bisa berprestasi. Hanya kita tidak semata-mata berbicara tentang isi filmnya, tetapi bagaimana film itu bisa dinikmati oleh saudara kita yang Tuna Netra dan Tuli. Jadi ketika ada adegan-adegan yang tanpa dialog, itu nanti Tuna Netra bisa mendengarkan narator yang bercerita adegan itu sedang apa. Itu lewat hecat yang terpasang di telinga masing-masing, untuk mereka yang Tuna Netra. Sementara untuk yang Tuli, mereka bisa membaca subtitlenya, itu dialognya dialog apa. Nah inilah yang kita harapkan menjadi sebuah standarisasi bagaimana perfilman nasional itu bisa mengakomodasi mereka yang Tuna Netra dan Tuli. Jadi film layar lebar betul-betul menjadi film yang inklusif. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan menghargai keberagaman, serta memberikan dorongan positif bagi semua pihak untuk lebih inklusif dan memahami tantangan yang dihadapi penyadang disabilitas. Terima kasih. Terima kasih.